Pemirsa Presiden Joko Widodo berkunjung ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat untuk meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal atau kenormalan baru pandemi virus corona. Lalu seperti apa hasil peninjauan Presiden di Istiqlal? Sudah ada reporter Glenn Joshua serta juru kamera Rangga Samudera yang siap laporkan dari Istana ke Presidenan Jakarta. Glenn, apa hasil peninjauan Presiden pada pagi tadi? Hasilnya tadi Presiden Joko Widodo memastikan bahwa progres dari renovasi Masjid Istiqlal sudah mencapai angka 90% dan tadi Presiden mengklaim bahwa Masjid Istiqlal nantinya akan rampung pada bulan Juli tahun 2020 mendatang. Meskipun demikian tadi Presiden belum bisa memastikan apakah nantinya setelah renovasi tersebut dilakukan ataupun sudah rampung Masjid Istiqlal dapat dibuka kembali dan juga dapat digunakan oleh masyarakat. Karena kan saat ini keputusan tersebut masih dikaji dan juga nantinya akan diputuskan oleh imam besar dari Masjid Istiqlal yaitu Umar Nasaruddin. Meskipun demikian Presiden tadi sempat menyampaikan ada satu hal khusus kepada pengurus dari Masjid Istiqlal di mana Presiden meminta agar disiapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sehingga nanti jika diputuskan Masjid Istiqlal dibuka kembali untuk masyarakat maka nantinya prosesi peribadatan dapat dilakukan dengan diterapkan protokol kesehatan yang tepat sehingga penyebaran dari COVID-19 dapat bisa dicegah. Julita. Ya Glenn, apakah dalam peninjauan tadi juga Presiden sempat menyinggung soal prosedur new normal untuk rumah ibadah? Ya tidak secara spesifik namun tadi Presiden sempat menyampaikan bahwa apa saja kriteria yang digunakan oleh pemerintah dalam membuka tempat peribadatan di mana tadi Presiden mengatakan bahwa salah satunya adalah data dari penyebaran laju penyebaran COVID-19 yang biasa disebut oleh RT dan juga R0 menjadi dua indikator apakah satu tempat ibadah dapat bisa dibuka kembali untuk masyarakat, untuk beribadah. Dan memang pembukaan tersebut akan dilakukan secara bertahap karena tadi Jokowi juga mengakui bahwa ada beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan juga Jawa Timur yang belum bisa mengendalikan dari penyebaran COVID-19 secara penuh. Dan memang jika kita melihat tinjauan dari Presiden hari ini dapat dikatakan ini bisa menjadi simbol dari pemerintah dalam menerapkan tahapan new normal di tempat peribadatan dikarenakan kita ketahui bahwa pada pekan lalu Presiden sempat mengunjungi sejumlah pusat keramaian seperti MRT di Bundaran Hotel Indonesia dan juga salah satu tempat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Dan juga dilanjutkan pada akhir pekan lalu kemarin Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur syarat-syarat dalam pembukaan kembali tempat peribadatan. Saya mencatat setidaknya ada dua syarat untuk bisa satu tempat ibadah dibuka. Salah satunya adalah rumah ibadah tersebut berlokasi di lokasi yang bebas dari COVID-19. Selain itu juga rumah ibadah tersebut harus mendapatkan surat keterangan aman yang dikeluarkan oleh ketua gugus tugas dari rumah ibadah tersebut. Surat Edaran itu juga mengatur apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pengurus dari rumah ibadah. Di mana saya mencatat diantaranya adalah rumah ibadah tersebut harus mempersingkat waktu pelaksanaan peribadatan lalu juga dilakukan pengecekan suhu tubuh terhadap masyarakat ataupun jemaat yang hendak melakukan ibadah di lokasi tersebut dan juga menyediakan fasilitas seperti cuci tangan, hand sanitizer, dan juga menerapkan pembatasan jarak antar masyarakat sejarak satu meter. Dan jika nantinya ditemukan adanya penyebaran COVID-19 di lokasi ataupun di lingkungan dari tempat ibadah tersebut maka Kementerian Agama berhak untuk bisa mencabut izin dari pembukaan rumah ibadah tersebut. Jelita. Baik Glenn, terima kasih untuk informasinya selamat bertugas kembali. Pemirsa itu di laporan Glenn Joshua serta Juru Kamera Rangga Samudera dari Istana Kepresidenan Jakarta.